Halo guys, Assalamualaikum, selamat datang di channel Dewa Dewi Sebelum ke video utama, saya mau mengingatkan teman-teman Kalau di beberapa video di konten saya, itu ada yang lisensi atribusi Jadi teman-teman boleh download, re-upload di channel teman masing-masing Dan disisipkan iklannya, oke enjoy Nah, ngomongin tentang Youtube, sebenarnya saya tuh udah masuk ke dalam dunia Youtube tuh Udah 2012, mungkin sekitar tahun 2012, mungkin 2010 kali ya Tapi hanya sebagai penikmat video aja, penonton Di kala itu saya belum ada kepikiran sama sekali untuk membuat akun Youtube Buat channel atau iseng-iseng upload video tuh bahkan belum Itu saya bener-bener mulai buka channel Youtube tuh Tahun 2012, kalau nggak salah Dan itu video dari, apa ya Handphone yang masih pixel rendah gitu ya, kalau nggak salah ya Itu udah lama banget Waktu itu jenis konten yang sering saya tonton Yaitu otomotif Itu dari akun channel Youtubenya Air Nicky Mouse Kalau nggak salah, Air Nicky Mouse itu jadi Di sana itu ada semacam nama daerah, namanya Mulholland Highway Di situ tuh ada semacam tikungan gitu loh, tikungan AdSense lah Kalau zaman sekarang disebutnya, itu di sana, di Amerika sana udah ada Nah, konten kreator yang paling terkenal tuh Air Nicky Mouse Jadi, saya suka ngeliat ada banyak supercar lewat situ Terus ada superbike juga lewat situ Kadang ada kejadian-kejadian kayak semacam benturan Atau kepleset atau semacam kecelakaan juga disitu ada Jadi, termasuk yang sering saya tonton Itu akunnya Air Nicky Mouse Lalu, yang selanjutnya Selain itu juga saya pernah sering banget nonton video-video sepak bola Jadi, kayak highlight-highlightnya Kan, dulu kalau misalkan udah mata nggak kuat nonton bola gitu kan Saya sebenarnya fans bola, cuma nggak terlalu fanatik banget Selain konten bertema otomotif, saya dulu juga sering banget nonton Vlognya, apa, konten kreator namanya MoVlogs MoVlog itu, dia tuh sebenarnya bukan artis terkenal, bukan pemain film juga Dia tuh bener-bener warga biasa, warga negara biasa Cuman, dia tinggalnya tuh di Dubai Nah, dia tuh emang warga negara sana Nah, uniknya dia, dia tuh, apa ya Daily Vlognya itu unik gitu loh Jadi, nggak hanya melihatkan tentang mobil-mobil sport yang dia miliki Tapi, tentang kehidupan sehari-harinya dia Tentang bertemannya dengan siapa Dan, gimana keadaan Dubai-nya sana itu Apa ya, ibarat kata saya tuh menarik aja gitu saya nontonnya Nah, disini saya udah merangkum berbagai jenis konten-konten yang ada di Youtube Jadi, teman-teman nanti kalau misalkan mau mulai buat akun channel Youtube Pengen serius Nah, tinggal dipilih nih sebenarnya mau bikin konten bertema apa Jenis konten di Youtube yang pertama yaitu Daily Vlog Nah, Daily Vlog ini merupakan jenis konten yang paling simpel Karena apa? Itu hanya merekam kegiatan sehari-hari orang Dari mulai dia bangun tidur sampai dia tidur lagi Nah, ini sebenarnya konten paling simpel tapi paling dihindari sebenarnya Dan tidak disarankan sih untuk Youtuber pemula Karena apa? Alasan pertama yaitu saya atau kita-kita ini bukan siapa-siapa gitu loh Maksudnya bukan orang terkenal, selebram juga bukan, artis film juga bukan Ditakutkan kalau kita buat semacam jenis Daily Vlog itu tidak ada penonton Sedikit mungkin Mungkin yang nonton kawan-kawan kita, keluarga kita Soalnya kan beda kalau misalkan artis gitu kan Dia kan punya, udah punya fanbase sendiri jadi otomatis Dan dia keunggulan utamanya juga dia dikenal secara nasional Jadi seluruh Indonesia pun tahu gitu Nah, jadi kalau misalkan Daily Vlog itu memang cocoknya Seperti orang yang terkenal, artis film, atau selebram yang udah sukses Jadi dia punya basis fans sendiri gitu loh Nah, contoh dari seorang Daily Vlog itu Yang pertama yang saya tahu adalah Vlognya Rans Entertainment Itu artis dari Raffi Ahmad sama Nagita Slavina ya Lalu yang kedua itu juga Bain Buang, itu juga artis Daily Vlog Terus Atta Alilintar tuh termasuk Daily Vlog gak ya? Mungkin termasuk kali ya? Ada kegiatan sehari-harinya dia gitu Nah, dia kan udah terkenal dulu tuh misalkan Contohnya, jadi kan dia enak aja bikinnya simple Dan ini sebenarnya jenis konten paling simple tuh Daily Vlog Cuman emang karena saking simple nya Kegiatan sehari-hari dia direkam Tapi kalau orang biasa Itu gak disarankan lah Alasan kedua, kenapa kok ini merupakan konten yang tidak disarankan oleh Youtuber-youtuber pemula yang bukan orang terkenal ya itu Ditakutkan kehidupannya itu tidak unik Nah, kalau artis itu kan orang udah banyak yang lihat ya Jadi orang penasaran nih Sebenarnya dia hari ini udah melakukan apa gitu kan Nah, besoknya bagaimana kan Jadi penasaran selanjutnya apa Atau enggak, biasanya house tour House tournya seorang artis itu kan penasaran ya Bisa juga koleksi kendaraan pribadinya Itu kan juga orang-orang awam itu kan penasaran juga Tentang kehidupan para artis Alasan ketiga, kenapa kok Daily Vlog ini Tidak disarankan oleh Youtuber pemula Yaitu Belum terbiasa di depan kamera Jadi, saya Termasuk saya juga sih Pribadi, saya pribadi Kalau belum biasa ngomong di depan kamera itu Kadang ada orang yang kaku ngomongnya ya Belum luas Kan beda kalau artis biasa Mereka udah kesehari-harian Di depan kamera dan Di depan kalayak umum gitu kan Misalnya acting gitu kan udah Di tempat umum Jadi kayak Kalau Orang awam Kalau yang masih agak-agak kaku, malu kan Ditonton juga kurang menyenangkan ya Nah, itu menjadi salah satu Kelemahan kenapa kok Daily Vlog itu Tidak disarankan oleh Youtuber pemula yang Belum terkenal Lalu jenis konten selanjutnya Yaitu yang paling sering di-upload juga Sama konten kreator yaitu Cover lagu Nah, cover lagu ini sebenarnya masih banyak perdebatannya Masalah hak cipta Soalnya Pernah rame juga waktu itu Masalah cover lagu Seorang band indie Itu Kabarnya ini rumornya sih Rumornya Jadi ada salah satu personel Band indie itu Keluar dari kelompoknya Dikarenakan Ada seorang Cover gitu Jadi penyanyi cover Menyanyikan lagu bandnya dia Cuman Viewersnya lebih tinggi Nah Mungkin Mungkin ya Mungkin Di saat itu Personelnya Kurang terima atau apa Karena disitu kan Otomatis pasti dapat Tansin yang banyak dong Karena viewersnya banyak Nah Mungkin Disitu Kasusnya Si Peng cover lagunya dia itu Tidak izin dulu Terlebih dahulu Awalnya Jadinya Muncul lah Konflik seperti itu Kan Bisa jadi gak Rumornya sih Seperti itu Nah Salah satu Content creator yang saya tahu Yang membuat cover lagu Itu adalah Youtuber Jeevla Itu Itu Apa Cover Penyanyi cover Dari Korea Selatan Itu namanya Jeevla Nanti coba Saya cari Datanya ya Jeevla Nonton Bagus-bagus Covernya dia Ada Lagu Coldplay Ada Macem-macem lah Terus kalau dari Indonesia Yang terkenal Yaitu Audrey and Gamaliel Itu juga Salah satu Peng cover Dari YouTube Dan sekarang Udah Sujas banget Lalu Jenis konten YouTube Selanjutnya Yang sering Di upload Dan Banyak diminati Oleh orang-orang Yaitu Komedi Nah Orang itu kan butuh Hiburan lah Dan lagi Ini mohon maaf nih Acara-acara di TV Lokal itu kan Sekarang udah Kayak Nggak Ngaramah juga Untuk anak-anak kan Dan kadang Sensornya Keterlaluan lah Jadi Untuk Dijadikan suatu Hiburan tuh Juga kurang Menyenangkan Untuk ditonton Nah Kalau hiburan yang Paling sering itu Yaitu komedi Tema komedi Ini juga Ya Salah satu obat stress Yang gratis lah Buat orang-orang Ya Karena tertawa itu kan Bikin orang Lupa stress Jenis konten Yang sering Saya tonton Yang bertema komedi Yaitu Lol Komedia Nah Lol komedia itu Dari Kanada Jadi dia itu Konsepnya mirip Mr. Bean Mr. Bean itu kan Kalau Komedi Non-verbal ya Sama sekali gak ngomong Jadi dengan gerakan pun Orang tahu itu Dan itu lucu Jadi itu Bahkan bisa diterima oleh Internasional Nah Lol komedia ini Dari Kanada Dan Ini banyak banget videonya Banyak juga Tema-temanya Ada tema Entah itu tema Di pantai Sepak bola Pokoknya Semua tema Hampir dia Dia lahap lah Dan Dan itu lucu Dan saya Aku itu Lucu Lalu yang lainnya Selain Lol komedia Itu ada Komedi sentral Itu Itu kan gak salah Dari Amerika Serikat Komedi sentral Tapi ini Gak disarankan Untuk anak-anak yang nonton Soalnya Ada konten yang Sedikit vulgar Lol komedia juga Itu termasuk Ya mungkin Ada nemu Dua Tiga Yang sedikit vulgar Yang saya tahu Lol komedia Komedi sentral Nah kalau dari Indonesia Itu sendiri Yang terkenal Itu Ada bocah Ngapak Ya ya Bocah ngapak Ya itu kan Itu dari Youtube Setelah Terkenal Subscribernya juga Banyak Viewers yang banyak Akhirnya dikontrak Sama Trans7 Ya kalau gak salah Akhirnya Dari Youtuber Pindah ke TV Gak tahu itu Termasuk peningkatan Atau penurunan Soalnya kan Orang-orang TV Banyak lari ke Youtube Karena gak Laku lagi Lalu jenis konten Selanjutnya Di Youtube itu Ada namanya Tutorial Nah tutorial ini Biasanya dilakukan Oleh orang-orang Yang Punya skill Di satu bidang Atau di beberapa Bidang juga Bisa sih Nah contohnya Kalau orang yang Punya skill masak Dia akan buat Konten Bertemakan Memasak Cooking Jadi tutorialnya Gimana Bahannya Apa Peralatan Yang Digunakan Apa Contoh lainnya Juga otomotif Misalkan Orangnya Punya skill Tentang mesin Nah dia Bakal Ngasih tahu Tutorialnya Cara Benerin Mesin Ini Atau Ganti oli Atau Sesuatu yang Simple lah Sebenarnya Itu juga Sebenarnya Banyak yang Ditonton Karena kadang Orang A Ini Tahu nih Ilmu tentang Ini Nah Belum tentu B Tahu kan Jadi Video tutorial Termasuk Salah satu Konten Yang Juga Banyak Ditonton Oleh Penyikmat Jenis konten YouTube selanjutnya Yaitu Sport Atau Olahraga Nah ini Kalau di Indonesia Saya Masih Jarang Melihat Kalau di Luar negeri Sudah 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 Saya pernah Lihat Apa Cara Berlari Dengan Benar Terus Postur tubuh Yang Benar Kalau Misalkan Jogging Bagaimana Atau Enggak 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 Memperlihatkan Kita Sedang Olahraga Cuman Memperlihatkan Alat-alatnya Aja Peralatan Olahraganya Apa Sepatuh Badminton Dengan Sepatuh Tennis Itu Jelas Beda Jadi Disitu Dia Ngasih Tahu Review Temanya Tentang Sport Tapi Termasuk Review Jadi Macem Saling Numpuk Tema Bisa Juga Seperti Itu Jadi Temanya Olahraga Harus Olahraga Enggak Jadi Peralatan Misalkan Rakyat Tennis Atau Rakyat Badminton Itu Termasuk Bertemakan Olahraga Jenis Konten Youtube Selanjutnya Yang Sering Juga Di Upload Sama Konten Kreator Yaitu Review Nah Review Itu Juga Banyak Salah Satunya Yang Paling Terkenal Saya Sering Nonton Yaitu Review Handphone David Gadgetin Itu Juga Rame Terus Review Mobil Paling Sering Saya Lihat Trio Fitraheri Om Fitraheri Om Otomobitv Dan Om Bitwan Adif Salah Satu Konten Kreator Yang Paling Sering Saya Tonton Di Channel Youtube Nah Mungkin Itu Aja Sebagian Kecil Yang Udah Saya Rangkum Jenis Konten Di Youtube Ini Yang Ya Salah Salah Satu Yang Saya Tonton Jadi Mungkin Teman Teman Ada Referensi Kalau Misalkan Nanti Mau Nonton Apa Atau Bikin Channel Youtube Bertembakan Apa Jadi Udah Ada Gambaran Kira Teman Teman Mau Bikin Jenis Konten Yang Seperti Apa Halo Guys Terima Kasih Sudah Menonton Video Ini Jangan Lupa Di Like Dan Subscribe Channel Ini Untuk Perkembangan Channel Yang Lebih Baik Terima Asli